Gak tau istilah new normal, Anis bongkar kebodohan dirinya Ditulis oleh Niha Alif di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Journal Bukan Anis namanya kalau tak ingin selalu tampil beda Nyatanya perbedaan yang ia timbulkan justru selalu menuai hasil yang buruk Awalnya normalisasi sungai Jakarta yang selalu dilakukan semua gubernur Jakarta diubah olehnya Istilah baru Anis tentang naturalisasi sungai nyatanya tak menghasilkan apapun Banjir malah tambah parah, kini soal corona pun ia buat mainan lagi Seperti yang kita ketahui belakangan pemerintah akan mensosialisasikan aturan new normal Aturan ini merujuk pada kehidupan baru pasca covid-19 dengan menerapkan protokol WHO Istilah ini juga digunakan negara-negara lain di dunia Anehnya, Anis yang sebelumnya familiar dengan istilah lockdown Mendadak amnesia dengan istilah new normal Seperti dilansir dari vivanews.com Gubernur Anis Rashid Baswedan menyampaikan bahwa dibanding istilah new normal Atau tatanan kehidupan normal yang baru dalam menyiasati pandemi virus corona Pemerintah DKI Jakarta memilih penggunaan istilah lain yaitu aman, sehat, produktif Menurut Anis, istilah yang digunakan untuk merujuk pada masa usai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu Digunakan supaya masyarakat lebih paham tentang situasi setelah Jakarta menghadapi wabah Kita ingin nama yang begitu didengar, masyarakat tahu maknanya Nama normal baru itu kan banyak yang belum tahu Kalau aman, pasti tahu Sehat, tahu Produktif, jelas Ujar Anis dalam rapat persiapan PSBB Transisi dikutip dari Youtube Pemprov DKI pada Sabtu 6 Juni 2020 Istilah aman, sehat, produktif Katanya juga lebih mencirikan bahwa setelah selama kurang lebih 3 bulan aktivitas dibatasi Masyarakat akan beraktifitas lagi dengan berpedoman pada 3 kata itu Masa aman, sehat, produktif akan berlangsung usai PSBB Transisi yang kini sudah dimulai Berakhir dan laju penularan COVID-19 juga berhasil ditekan Ini PSBB Transisi Transit Terminalnya mana? Terminalnya adalah aman, sehat, produktif Itu terminal Terminal itu ya ujungnya itu Kalau ini masa transit, karena itu kita menyebutnya transisi Ujarnya Dia meminta aparatur DKI Jakarta khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bisa bekerja baik dalam mengkomunikasikan masa aman, sehat, produktif Dia tidak ingin muncul polemik baru hanya karena DKI menggunakan istilah berbeda dibanding pemerintah pusat Atau pihak-pihak lain yang menggunakan new normal Dia memaklumi, perbedaan istilah saja bisa menjadi tema sensitif yang berpotensi memunculkan polemik Namun selama bisa dijelaskan dengan baik dan alasannya rasional, masyarakat akan menerimanya Kini kita tahu kenapa perekonomian Jakarta terkena imbas parah akibat corona Ini semua lantaran gubernur ibu kota sibuk menata kata ketimbang bekerja nyata di lapangan Alih-alih memikirkan rangsangan ekonomi di ibu kota, dia malah berbelit-belit dengan kata-kata Saya rasa istilah new normal sudah mewakili semua Artinya jelas pada kehidupan normal tapi dengan menerapkan protokol terkait corona Justru kalau diganti produktif, aman, dan sehat lantas apa bedanya dengan kehidupan sebelum corona Tak ada pembaruan di sana Miris rasanya seorang anis yang katanya lulusan kuliah luar negeri Tak bisa mengetahui arti new Hidup normal dan kenormalan baru sangat jauh bedanya Istilah-istilah anis soal produktif, aman, sehat justru mengarah pada kehidupan normal tanpa pembaruan Ini jelas membongkar kebodohan dirinya yang tak paham istilah tren dunia Lagian, aturan new normal juga bukan gagasan Jokowi Sebelum ini negara-negara di dunia juga merujuk istilah new normal Jadi lucu kalau anis tahu soal lockdown tapi tak tahu soal new normal Kecuali memang ada niat busuknya Sengaja melumpuhkan perekonomian ibu kota Padahal ia sendiri yang keluar-keluar penerimaan DKI anjlok 50% akibat corona Seperti sebelumnya ia sengaja membuang kebijakan normalisasi dengan naturalisasi Hasilnya DKI akan terus kebanjiran karena tak ada pengerukan sungai dan penataan rumah tangga di bantaran kali Anis seharusnya memiliki simpati pada warganya Berapa banyak buruh yang di PHK akibat penutupan tempat usaha Belum lagi protes dari bawahannya atau ASN karena gaji dan tunjangannya dipotong Padahal dirinya mampu memberi bonus pada TGUPP Tetap menerima inisentif miliaran rupiah untuk dirinya sendiri Hingga membayar ratusan miliar untuk Formula E Sementara warga DKI banyak yang terimbas corona masih harus minta bantuan pusat Kasian Jakarta mendapat gubernur seperti Anis saat kritis seperti saat ini PSBB yang hendak dihentikan pusat untuk menghidupkan kembali perekonomian malah dihadang Anis Dengan istilah PSBB Transisi Lantaran kebodohan seorang gubernur ibu kota akhirnya warga harus menanggung sengsara Semoga kita semua diberi kesabaran hingga masa akhir jabatan Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sampara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.